Assalamualaikum Hai semua, selamat datang di youtube channel resep Mami Hani ya Di video kali ini, Mami mau buat puding jagung tanpa santan Tapi rasanya tetap enak, lembut, segar Dan ini cocok banget jadi ide jualan, isian snack box Ataupun cemilan untuk anak di rumah ya bunda Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Agar gak ketinggalan video terbaru dari Mami, terima kasih Pertama-tama, disini Mami sudah menyiapkan jagung manis ukuran besar Sebanyak 1 buah yang sudah dipipil ya bunda Selanjutnya kita masukkan ke dalam blender Lalu tambahkan air sebanyak 300 ml untuk membantu menghaluskannya ya bunda Kemudian kita blender sampai jagungnya benar-benar halus ya Kalau jagungnya sudah halus, selalu matikan blendernya Lanjut jagungnya akan Mami saring terlebih dahulu Agar ampas jagungnya bisa disisihkan ya bunda Nah ampas jagungnya kita buang aja ya bunda, gak usah dipakai Lalu sari jagungnya kita sisihkan dulu ya Siapkan panci Lalu tambahkan agar-agar bubuk rasa plain sebanyak 1 bungkus yang ukuran 7 gram ya bunda Tambahkan gula pasir 100 gram Garam halus 1.4 sendok teh Kemudian tuang sari jagungnya Lalu tambahkan lagi air bersih sebanyak 600 ml Jadi total airnya sebanyak 900 ml ya bunda Lalu tambahkan pewarna kuning 1 sendok teh Agar warnanya lebih cerah lagi ya bun Kemudian bisa diaduk sampai tercampur rata Lanjut tambahkan 1 saset kental manis Kemudian nyalakan apinya Menggunakan api sedang cenderung kecil Lanjut kita masak Sampai pudingnya mendidih ya bunda Nah ini pudingnya udah mendidih Langsung matikan apinya Selanjutnya kita biarkan dulu pudingnya Sampai uap panasnya berkurang Sebelum dimasukkan ke dalam cetakan cup plastik ya bunda Nah ini pudingnya uap panasnya udah mulai berkurang Selanjutnya bisa kita tuang ke dalam cup plastik ya bun Di sini mami sudah menyiapkan cup plastik ukuran 65 ml Kalau mau pakai ukuran yang 50 ml juga boleh ya bunda Nanti hasil pudingnya jadi lebih banyak lagi Lanjut tuang pudingnya ke dalam cetakan Sampai penuh seperti ini ya bunda Terima kasih telah menonton! Setelah semua pudingnya udah dituang ke dalam cup plastik Lanjut didiamkan sampai pudingnya mengeras Dan bisa disimpan di dalam kulkas ya Nah ini pudingnya udah mengeras dan tadi juga sudah mami simpan di dalam kulkas Untuk mempermanis tampilannya boleh ditambahkan potongan daun pandan seperti ini ya bun Nah ini dia hasilnya puding jagung tanpa santan Sekarang saatnya langsung aja dicoba ya bunda Dari tampilannya aja kelihatan banget ya puding jagungnya segar dan sangat menggoda ya bun Sekarang mari kita coba Bismillah Masya Allah pudingnya rasanya benar-benar segar Manis Teksturnya lembut ya bunda Dan ini gak bikin enak sama sekali Pokoknya rekomen jadi dijualan isian snack box Ataupun cemilan untuk anak di rumah ya bun Oke terima kasih sudah menonton video youtube channel Mami sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi dan Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini